Jadinya ini resikonya pohon tumbang. Airnya besar sedikit, tanahnya akan tergerus ke bawah semua. Kalau akas ini terputus, maka mereka nggak bisa ke mana-mana. Baru saja kameramen kami yang ada di belakang jatuh dari jembatan. Terima kasih. Dampaknya banjir bandang melanda 13 wilayah di Sulawesi Selatan. Di antaranya Kabupaten Goa, Kota Makassar, Kabupaten Marus, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Sopeng. Akibatnya puluhan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dinyatakan hilang. Sementara ribuan warga terpaksa tinggal di pengungsian sementara karena rumahnya terendam air. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak yang rusak. Di beberapa wilayah bahkan terisolasi karena akses jalan yang terputus. Tim Indonesia ku terpaksa harus menunggu keadaan lebih kondusif agar bisa melanjutkan perjalanan menuju suatu desa di kecamatan Tompobulu, Kabupaten Marus, Sulawesi Selatan. Setelah terhambat selama dua hari akibat banjir bandang, tim Indonesia ku akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan perjalan kaki. Ada perasaan was-was, namun tak menyurutkan semangat kami untuk terus berjalan. Lokasi yang kami tuju berada di perbukitan. Kabarnya di sana ada satu kampung yang masih tertinggal. Jaraknya sekitar 4 km dari dusun Tanetebulu atau sekitar 8 km dari pusat desa Bonto Manurung. Awalnya terasa mudah dengan pemandangan persawahan dan perkebunan milik warga yang memanjakan mata. Pemirsa, ini adalah sungai pertama yang harus kita lalui untuk menuju ke kampung Barabara ya. Kampung yang akan kami tuju, saya dan juga para relawan ini ada beberapa sungai, beberapa jembatan, termasuk nantinya akan ada banyak sekali turunan dan juga tanjakan. Kita akan lihat seperti apa kehidupan mereka selengkapnya dalam Indonesia ku kali ini. Perjalanan 1 km pertama memang mudah, apalagi bagi para relawan yang secara rutin mengunjungi kampung Barabara ya setiap akhir pekan. Tapi kali ini agak berbeda, alam yang kurang bersahabat menambah berat perjalanan kami. Hujan dan angin kencang beberapa hari sebelumnya membuat beberapa bagian jalan rusak. Tiba-tiba saja, serumpun pohon bambu yang cukup besar tumbang di hadapan kami. Perjalanan menjadi kian menantang dan berbahaya. Biasanya ini, laut ini. Jadi ini adalah jalur utamanya warga untuk keluar masuk kampung, relawan juga. Tapi ini dikarenakan cuaca yang buruk beberapa hari belakangan, jadinya ini resikonya pohon tumbang, kita harus cari jalan alternatif yang lain. Ini mereka lagi carikan jalannya. Cuaca yang cenderung berawan di awal keberangkatan berubah menjadi hujan yang cukup deras. Semisa mungkin, kami mengamankan berbagai peralatan peliputan yang dibawa. Jarak ke kampung Barabara ya sebenarnya masih cukup jauh, sekitar 7 km lagi. Sayangnya, akses jalan sepertinya tak lagi bisa dilalui. Sepertinya kami harus mencari jalan lain. Para relawan kemudian menunjukkan jalur alternatif. Jalur yang menjadi satu-satunya pilihan bagi kami. Cukup berbahaya. Jika tak berhati-hati, kami bisa terprosok jatuh. Jadi di tanah Sulawesi ini, rawan longsar pemirsa, airnya besar sedikit, tanahnya akan tergerus ke bawah semua. Baru dua kilometer perjalanan, tenaga kami nyaris tak tersisa. Langkah kaki terasa kian berat. Padahal rintangan terberat belum kami lewati. Ya, sungai Barabara ya yang cukup deras masih menghadang di depan. Coba cek dulu, Pak. Aman? Jadi jembatannya lagi di cek dulu, pemirsa, untuk tahu aman atau tidaknya untuk kita lewati. Karena kita ada beberapa relawan yang perempuan juga. Dan ada beberapa orang yang belum pernah masuk ke kampung ini, termasuk saya. Semoga kita bisa melalui karena ternyata jembatannya tidak tertutup penuh dengan bambu dan juga kayu. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke seberang sana. Aman? Setelah pengecekan jembatan dirasa aman untuk dilewati, kami pun menyeberang bergantian. Ditian dari papan kayu sudanhana yang menjadi pijakan. Sementara untuk pegangan, kami memanfaatkan kayu dan bambu yang ada. Dengan dada berdebar-debar, satu persatu menyeberangi sungai. Sementara itu, ada relawan perempuan yang sedikit panik. Namun ia tetap melanjutkan perjalanan sampai ke seberang sungai. Ia tak mau kalah. Ini luar biasa pemirsa, ini salah satu jembatan yang paling ekstrim yang pernah saya lalui selama di Indonesia ku. Ini yang harus dilalui oleh para relawan. Mereka seminggu sekali mengajar dengan cara seperti ini, melalui ini. Tapi, kalau warga, ini setiap hari mereka lalui dari luar maupun dari dalam kampung untuk menuju ke desa-desa lainnya. Jadi, Anda bayangkan kalau akses ini terputus, maka mereka nggak bisa kemana-mana. Meski melewati jembatan seadanya bukan yang pertama bagi saya, tetap saja ada perasaan ngeri. Kaki dan tangan terasa gemetar, apalagi melihat derasnya aliran sungai bara-bara yang di bawah kaki saya. Setelah pengecekan jembatan dirasa aman untuk dilewat. Syukurlah, lintasan paling berbahaya pada jalur menuju kampung bara-bara raya akhirnya telah kami lalui dengan aman. Perjalanan pun dilanjutkan. Baru saja bernafas sedikit lega, lubang bekas tanah longsor yang cukup besar menyambut kami. Petualangan ternyata belum usai. Awas, longsor semua jalannya di sini karena cuacanya buruk beberapa hari terakhir. Jadi, kita bakal harus lewat jalan-jalan kayak gini karena jembatannya hancur kayak gini. Ayo, bisa. Kewaspadaan kembali ditingkatkan. Perlahan kami kembali berjalan. Nampaknya depan kami, bagian tanah yang longsor tergerus hujan. Sungguh, perjalanan yang tidak bisa dianggap enteng. Ini tuh bukan jadi penghalang mereka untuk tetap bertunjung ke tempat lokasi di sekolah-kolah. Tapi ketika akhirnya cerita ke teman-teman di kota yang akhirnya mau menjadi relawan, itu justru menjadi daya tarik sendiri? Apa mereka justru jadi takut? Ada dua, ada dua, kebiasa ada yang karena kita jelaskan bercerita, medannya mereka mundur, gak jadi ikut. Ada juga malah semakin menjadikan, semakin antusias untuk datang ke sana. Karena fokus pada tugasnya mengambil gambar, asisten produser Indonesia kuterpleset jatuh. Untungnya, dengan sikap, teman-teman relawan segera membantu. Jadi dengan buruknya cuaca dan juga tanahnya Sulawesi yang rawan longsor, apalagi kalau hujan beras seperti ini, bukan cuma relawan, bukan cuma warga mengalami kesulitan, tapi kami tim liputan juga merasakan hal yang sama. Di beberapa daerah terjadi, dan baru saja kameramen kami yang ada di belakang, Mas Radit, ini jatuh dari jembatan. Karena berusaha untuk mengambil gambar para relawan dan juga saya ketika menyeberang tadi. Pengalaman yang takkan kami lupakan. Jatuh dari ketinggian 2 sampai 3 meter tentunya sangat berbahaya. Kami sangat bersyukur masih diberi keselamatan oleh Tuhan. Gak apa-apa, gak ada yang luka? Gak, gak ada yang luka. Memar dikit. Sebentar, Mas. Alhamdulillah, memar dikit. Jadi, Pak Mirsa, ini yang terjadi sama tim liputan, reporter ataupun kameramen, resikonya sama-sama besar. Apalagi mereka yang memang setiap hari bawa peralatan sangat banyak. Mas, ini kan salah satu medan kita yang cukup parah ya. Di Sulawesi memang banyak sekali medan yang kayak gini. Setelah ikut liputan, sebagai kameramen yang meng-cover semua gambar di sini, setelah jatuh berkali-kali merasakan kira-kira gimana perasaannya sebagai tim liputan yang memang mengalami ini hampir setiap bulan, setiap desa kita lalui seperti ini. Kadang itu kalau kameramen itu harus lewat jalur yang gak biasa dilewatin sama yang di-shoot gitu lah sama objeknya gitu. Makanya tadi saya lewat yang sebelah situ, niatnya sih pengen ngambil cover yang ngambil dari atas gitu lah. Tapi pijakannya itu ada satu kayu yang memang udah... Lapuk ya. Udah lapuk. Tugas kami sebagai jurnalis memang tidak semudah kelihatannya. Penuh resiko. Apalagi ketika berkunjung ke tempat-tempat yang terpencil. Namun disitulah seninya. Kami mendapat berbagai pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga. Bapak ini dari Bara-Bara ya? Dari kampung? Dari rumah kah? Betul di Balak. Iya dari rumah. Mau kemana jalan? Tanah ya. Mau kemana? Kita baik. Turun? Turun ke sawah ya? Iya. Berapa lama? Berapa jam? Sampai jam berapa kira-kira? Kembali? Jam 5. Jam 5 ya? Betul sekitar 5-6 jam ya. Nanti kembali lagi ke kampung? Iya. Iya, semua orang juga begitu ya. Warga desa Bonto Manurung dan Dusun Tanetebulu sudah terbiasa keluar masuk kampung untuk mengurus tanah garapannya. Mau bagaimana lagi? Karena itulah sumber penghidupan mereka. Saya merasa malu karena kalah semangat dengan warga desa. Jarak menuju pintu kampung Bara-Bara ya sudah tak jauh lagi. Sekitar 1 kilometer. Dengan tenaga yang tersisa, kami terus berjalan. Dan akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang berat dan menelahkan, tiba juga kami di wilayah kampung Bara-Bara ya. Ini kalau udah lewatin Gapura, ini tanda-tanda bahagia karena kita artinya sudah masuk ke wilayah desa ya, ke wilayah kampung Bara-Bara ya. Kita akan lihat ke pemukimannya. Tak jauh dari Gapura di depan kampung, nampak permukiman warga yang sederhana. Hati terasa lega. Untuk sementara, kami bisa rehat sejenak melepas segala kepenatan di perjalanan. Jadi, gurunya sebenarnya ada? Ada. Lalu, datang tidak? Tidak, datang juga. Berarti hambatannya memang si ases jalan gitu ya? Iya, ases jalan gitu. Gitu. Sampai jumpa.